Pemirsa menghadirkan narasumber Wahyu Pratama Putra dan Efri Dinata Putra dari BPKP Perwakilan Provinsi Kepri serta gunawan dari Inspektorat Kabupaten Lingga pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lingga mengadakan rakernis pada Kamis kemarin di Dabuk Singkep Kabupaten Lingga Selaku Kabit Pemerintahan Desa, Sutarman mengatakan kalau kegiatan yang digelar selama satu hari penuh itu diikuti oleh seluruh Kepala Desa beserta Operator Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa serta pihak Operator Kecamatan Sekabupaten Lingga Sementara itu Dodi Suhendra, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lingga memaparkan kalau ada tiga agenda dalam jalannya kegiatan tersebut yakni pertama untuk mengupdate sistem aplikasi sistem keuangan desa versi 2.0.2 kemudian mencoba mengaplikasikan penggunaan SIS PADES atau sistem pengelolaan aset desa sekaligus pengarahan untuk instalasi yang ketiga adalah mencoba membahas dan mendudukkan permasalahan-permasalahan pengelolaan keuangan desa yang ada di Lingga dari kegiatan tersebut akan ada titik temu antara pelaksana pengelolaan dan pembinaan serta pengawasan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dengan masalah itu sedangkan Wakil Bupati Lingga Muhammad Nizar mengatakan kalau penyaluran dana desa harus diselesaikan oleh pihak desa karena hal tersebut bisa berpengaruh terhadap jumlah transfer dari pihak pusat untuk itu Muhammad Nizar berharap pihak Operator Desa dan Kecamatan yang hadir di kegiatan hari itu bisa memahami kekurangan terkait aset yang ada Pertama dari perencanaan, dari pelaksanaan, dari penata usahaan dari petanggung jawaban sampai dengan perlaporan Ini tadi yang saya sampaikan ada penyaluran-penyaluran dana desa berkaitan dengan keuangan itu yang harus segera diselesaikan oleh desa-desa yang ada di Kabupaten Lingga ini dan ini akan mengganggu kalau itu tidak dilaporkan secara utuh Daerah itu tidak bisa tersalurkan akan mempengaruhi jumlah transfer dari pusat ke dana desa, ke Kabupaten Lingga itu akan berkurang jadi kita dapat pengurangan kemarin itu untuk 2019 1,5 miliar pengurangan Harap sekali dengan kegiatan ini Desa melalui Operator Desa yang hari ini hadir itu dapat mencermati, dapat memahami yang kekurangan-kekurangan berkaitan dengan aset dan keuangan itu Kegiatan Rakernis tentang pengelolaan keuangan dan aset desa kita laksanakan pada satu hari penuh yang terlibat daripada Kepala Desa, Operator Kecamatan Kabupaten Lingga dan seluruh Operator Desa Kabupaten Lingga ini acara ini adalah untuk penguatan kepada seluruh desa dan perangkat desa Kabupaten Lingga untuk dapat mengapliasikan kegiatan Tim Liputan TV Kepri dari Kabupaten Lingga mengabarkan